Kalau dikendali, kita naik bergerak ya? Terima kasih telah menonton! Tuh, sudah pada dimatiin lampunya semua Ya, kita berencana pulang sambil naik PT-PT Sudah lama juga kita naik PT-PT Tuh yang biru, angkot-angkot PT-PT Kalau dikendali, kita naik bergerak ya? Jadi ya, kita ingin-inginkan pulang bergerak PT-PT Nah, makinnya kita naik juga Gimana akhirnya? Halo, baru-baru kata-kata Gimana ini? Nah, ini Ini baju-baju yang akan dibagi ke tetangga Ada beberapa karung Tiga Terus juga yang ini Nah, ini semua baju masih layak pakai Tidak ada yang robe-robe Kalau yang robe sudah kita amankan Kita pisahin dan kita akan buang Dan juga untuk kita sendiri juga sudah Ngambil bagian masing-masing Jadi ini benar-benar semuanya untuk Dibagiin ke tetangga sekitar Nah, sedangkan di sini Ini sampah-sampah Ini sudah kloter yang Keberapa? Ini yang keempat mungkin ya Karena sejak hari kedua kita bersihin ini rumah Dan ini sudah hari keberapa Dan inilah sampah yang kita kumpulkan Mungkin sudah kloter keempat Pembuangan besar-besaran Ini ada sampah kertas Sama sampah-sampah Maksudnya barang-barang lama Yang sudah tidak terpakai lagi Yang dikumpulkan Ini semua akan dibuang Dan juga ada Kain-kain dan juga Pakaian-pakaian bekas Sedangkan untuk Barang-barang Hiasan rumah Juga ada speaker Tua Barang-barang tua yang Kedepannya kita tidak Bakal pakai lagi Dan juga ada Lemari piring Lemari baju Tempat sepatu Dan sepatu-sepatu yang sudah tidak dipakai Itu sudah kita keluarkan dari Hari-hari kemarin Dan sudah ada juga yang ambil Orang-orang yang Mungkin masih bisa memanfaatkan barang itu Dia ambil dan Yang lain sudah dibuang gitu Oke Kucing juga tidak berdaya Pasti bobo-bobo kucingnya Mabutan lagi Nah ini untuk Sisa barang-barang yang sudah kita keluarin dari rumah Dan ini belum sempat Di Diambil Dibawa turun Ke tempat sampah Ini masih ada sisanya Nah ini ada Sampah Kertas juga Buku-buku yang Di dalamnya ada tulisan Al-Quranan Dan ini tidak bisa dibuang begitu saja Atau dibakar begitu saja Tapi Mesti lewat proses di Rukiah dulu Atau dibacain Bismillah dulu Baru dibakar gitu ya Nah ini dia Terus ini juga ada hiasan Ayat kursi lama Hiasan yang biasa dipajang di dinding Ada mainan juga Ini belum Ada yang ngambil Jadi mudah-mudahan Nanti kita Besok pagi kita keluarin di luar Dan mudah-mudahan ada yang ambil Nah ini juga nih Sampah-sampah semuanya nih Ada jam Ada beberapa jam Kalau tidak salah Sudah ada dua jam sebelumnya Yang sudah di Buang juga Memang sudah Mungkin masih layak ya Tapi Kelihatannya barangnya udah tua gitu Dan ini ada sisa-sisa jualan Mama ya Ini juga Rencananya Hasil jualannya mau dihabisin Dan kemudian Nanti Adik saya mau ganti Dengan jualan herbal Dan ini mungkin barang-barangnya bakal gak Kepake semua ya Mungkin itu ada Kayak seperti terigu Tepung-tepungan gitu Yang mungkin kita gak bisa Manfaatin Dan mungkin kita akan Berikan ke tetangga yang Bisa manfaatin itu Kalau sudah jualannya sudah habis Nanti Diisi dengan jualan herbal aja Selama ini kita manfaatin yang Kita bisa manfaatin Kayak sabun Susu Dan Bumbu untuk Makanan gitu Dan juga indomie Minyak gitu Nah ini lagi baru aku dapat Jam dinding yang udah Rusak Dan Mesti dibuang gitu Tapi penampakannya masih layak banget Nih Mungkin tempat dudukan baterainya rusak Nih Dudukan baterainya ini Baterai baru kita pasangin Itu baterainya udah Benar-benar baru Tapi jamnya tetap gak jalan Karena memang dudukan Baterainya rusak Udah berkarat Nih Disininya udah berkarat Yang ininya Penampakannya masih layak banget Mungkin ada yang bisa perbaikin Dia ambil jam ini Dan dia bisa Perbaikin Terserah lah Atau dibuang aja sekalian Terserah Yang penting kita Taruh aja disini Besok pagi kita keluarin Di dalam juga masih Ada beberapa barang yang Kita akan buang Mungkin kayak Dispenser-dispenser lama gitu Ada dua biji Eh Gitu deh Nah ini nih Calon dispenser yang Akan dibuang Ini masih layak banget Layak pakai banget Gak ada yang rusak Tapi Modelnya jadul banget Dan memang kita udah Gak manfaatin lagi Karena kita Disini udah gak pakai Dispenser Masih normal banget Tapi ini Kalau kalian tahu Ini modelnya Model jadul banget Barang jadul banget Dan juga disini Ada yang ini nih Calon-calon Yang dibuang Ini penyaring air Jadi air mentah Disaring pakai Batu kapur Terus jatuh ke situ Airnya bisa dikonsumsi Nah ini juga Calon-calon Yang dibuang nih Terserah deh Kita taruh aja di luar Mungkin ada yang bisa Manfaatin Karena memang Ini barang Sudah kita gak Pakai lagi Sampai jumpa 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 Terima kasih.